Nah, sekarang juga sudah bergabung bersama kita, tokoh muda NU yang disini hadir ada Bapak Juhari Miswari. Halo, apa kabar Pak? Apa kabar? Sehat. Kungsifacai. Waduh, hari ini merah-merah juga ya? Betul, karena bagaimanapun merayakan Imlek itu merayakan keindonesiaan. Dan kalau kita tahu, Tinatun, bahwa sejarah Islam Indonesia itu adalah sejarah dari China. Kita melihat sejak abad 14, 15, 16 yang membawa dakwah Islam itu, Laksana Mancenghu, misalnya Wali Songo, itu mereka juga beretnis Tionghoa. Bahkan kalau kita lihat misalnya di Madura, di Sumeneb, ada sebuah masjid, yaitu Masjid Agung Sumeneb. Kalau lihat dari depan, itu kelenteng. Itu berdiri tahun abad 19, 1887. Itu hadiah dari warga Tionghoa kepada orang Muslim. Pada waktu itu, dari kelenteng berubah menjadi masjid, hanya ditaruh beduk. Dan ini menunjukkan betapa keindonesian, atau kita sebut dulu Nusantara, itu jasa dari etnis Tionghoa sangat luar biasa. Dan karena itu, Bung Karno merayakan Imlek, lalu kemudian Gus Dur mencabut impresi itu, lalu Ibu Megawati Sukarno Putri menjadikan Imlek sebagai hari libur nasional. Ini adalah perjuangan historis bahwa jasa etnis Tionghoa terhadap Islam Indonesia atau Islam Nusantara, jasa terhadap keindonesian kita sangat luar biasa. Jadi PDI Perjuangan, saya bangga bahwa pada hari ini merayakan Imlek, Imlekan Banteng, dalam rangka membangkitkan kesadaran historis kita. Bahwa kita adalah bangsa Taman Sarinya Bhinneka Tunggal Ika. Semua tinatun dengan saya, walaupun saya disebut Cina Madura. Iya, karena ini saya itu wajahnya Cina. Oke. Jadi kalau kita lihat misalnya di Madura, tinatun, orang-orang Tionghoa itu bisa berbicara bahasa Madura, bahkan mereka salah satu sumber sejarah kemaduraan. Wow. Jadi bagaimanapun tentu kita bangga sebagai bagian dari rumah kebangsaan PDI Perjuangan, bahwa kita bisa berpancasila, gotong royong, bisa berdialog, dan menjaga Indonesia ini sebagai tempat surga. Kalau orang-orang Arab menyebutkan Indonesia itu adalah sepotong surga di bumi Nusantara. Itulah karena ada sejarah yang luar biasa.